Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bengkulu atau DJPB akan memperketat pengawasan dana pusat di daerah. Hal ini sebagai respon banyak dana pusat di daerah yang dikorupsi, mulai dari dana desa, kredit usaha rakyat atau kur, hingga bantuan-bantuan operasional kesehatan atau BOK. Disampaikan kakak kanwil DJPB Bengkulu Bayu Andi Prasetya, DJPB telah bersinergi dengan aparat penegak hukum atau APH untuk mengawasi penyaluran dana ini. Selain itu, di jajaran pemerintahan, dana ini juga diawasi oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP Inspektorat bersama Wadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Bengkulu. Selain itu, dari Kementerian Keuangan juga memperketat penyaluran dana ke badan atau lembaga penerima dengan harapan bisa mengurangi adanya kecurangan penggunaan dana pusat untuk daerah. Koordinasi ya, karena ini saat ini menyebabkan juga teman-teman di BPHB yang terkoordinat maupun APH yang untuk dari setelahnya melakukan pengawasan juga ke media ini, termasuk di awal media ini yang melihat ya report dari masyarakat. Tahun ini Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,8 miliar rupiah. Lalu untuk realisasi belanja, APBN di daerah 2023 mencapai 98,34 persen atau terrealisasi 15,37 triliun. Realisasi DAK Fisik sebesar 96,61 persen karena adanya efisiensi anggaran. TKD tumbuh sebesar 11 persen dan realisasi perpajakan dalam negeri mencapai 104,37 persen. Sehingga perlu digali potensi pajak baru, dalam waktu dekat juga akan masuk dana insentif karbon sebesar 11 miliar rupiah untuk Provinsi Bengkulu.